Turun kita ke pasar, turun kita ke car free day, turun kita ke apa namanya, ke tempat-tempat keramaian, dibilang pengemis. Amal soleh, yang mana yang harus kita berikan lebih atau berikan ekstra? Ada orang yang hanya belajar, ada orang yang belajar, mengajar dan memikirkannya, maka kita pilih dua-duanya. Ada hadis yang hari ini kita kenal, yaitu hadis khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Hari ini pagi ini, saya pengen kombinasikan dua-duanya. Jadi ada khairun nas, khairukum, digabungkan jadi satu. Kira-kira kalau kita tuh bisa hidup bermanfaat untuk banyak orang, bagus nggak? Bagus. Sekarang gimana kita bisa hidup, bermanfaat untuk orang yang memikirkan agama Allah. Bermanfaat untuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Kita ambil bagian dalam perjalanan atau kontribusi apapun orang-orang yang hari ini membela agama Allah, kita ada dalam bagian itu. Maka kalau abang kakak mau support, yang kemarin saya bilang support lah orang-orang yang fakir. Dia tuh memerlukan. Tapi dia juga mikirkan orang lain gitu. Nah ini kan hebat ya, dia sendiri punya kebutuhan. Tapi dia juga mikirkan orang lain gitu. Nah ini menurut saya istimewa gitu. Saya merenungkan beberapa hari ini melihat bagaimana Ustadz di pedalaman, guru-guru yang ada di kampung-kampung. Yang mungkin ancamannya tuh bukan cuma sekedar dicacimaki gitu. Tapi juga bisa jadi dibunuh gitu. Mereka ada di kawasan minoritas. Mereka berdakwah sama orang-orang yang mungkin belum ngerti sama sekali tentang Islam. Mereka juga terbatas dengan akses. Ilmu terbatas. Saya pernah ketemu sama Da'i-Da'i di pedalaman itu. Beliau cerita bahwasannya pernah harus berjalan naik motor hampir satu hari. Hanya untuk memandikan jenazah. Karena kalau tidak didatangin tempat itu. Itu jenazah akan diurus secara non-Islam. Maka si Da'i ini dengan kendaraan yang apa adanya. Motor yang kata dia udah tinggal nunggu tebelah aja. Dia jalan melewati hutan dan pedalaman. Nah yang begini-gini ini saya yakin banyak sekali ya bang kakak. Boleh enggak kita nyumbang sama yatim, penghafal Qur'an. Enggak ada masalah. Maka saya bilang kita pakai dan. Jangan pakai atau kegelisahan tentang guru-guru di pedalaman. Ustadz-ustadz, da'i-da'i. Yang selama ini mereka tuh ya mungkin enggak terlihat gitu. Inilah yang saya sering sebut dengan hamba Allah istimewa. Mereka fakir. Apa mereka ini? Apa ciri-cirinya? Fakir. Fisabilillah yang kedua. Fakir itu artinya membutuhkan. Dia punya kemampuan untuk berdagang atau jualan itu ada. Tapi kodalullah medan dakwah yang sedang dihadapinya. Harus berhadapan dengan pilihan. Kalau aku dagang, aku jualan. Aku. Cimana anak-anak ini ngajar-ngajinya? Akhirnya dia fokus pada ini. Nah, saya pernah ketemu sama Ustadz yang disintang tuh kan. Yang dibayarnya pakai kacang panjang. Mohon maaf ya. Rumah tempat dia tinggal tuh seng gitu tuh. Itu mirip kayak, mohon maaf. Mirip kayak tempat kamar mandi WC gitu. Rupa tempat tinggal seng-seng ya gitu. Disusun gitu. Jadi, Sekali lagi saya nih Lagi mikirkan itu apa-apa? Bagaimana Islam ini ada di ujung-ujung pulau Di pedalaman-pedalaman Mereka bisa sampai Nah, mudah-mudahan beberapa hari saya bahas Al-Baqarah 273 ini Mereka bukan malas ya. Ini yang kemarin saya belum sampaikan. La yastati'una dorban fil ard Itu bukan karena mereka memilih untuk malas-malas atau tidak. Tapi karena dakwah ini Nggak ada yang mau ngerjakan. Contoh yang gali kubur. Berapa banyak orang di Indonesia ini Yang mau gali kubur. Banyak atau dikit? Terus Kita meninggalkan pasti pakai Penggali kubur. Siapa yang mikirkan mereka ini? Saya dengar langsung kok Waktu dia cerita dikasih duit 10 ribu Dan pakai lempar duitnya. Udahlah bayarnya 10 ribu Dilempar Terus untuk 4 orang Berarti berapa satu orang? 2.500 Kalau saya yang gali kubur Saya gali kan 10 cm ya? Ah, sekali cangkul. Ah, sisanya Fakir Fakir Dua Fisabirillah Tiga Ciri-ciri yang ketiga adalah Mereka tak mau Minta Minta Maka kalau Antu Mau support orang Mau ngasih orang Ngasih orang yang betul-betul Ada di jalur dakwah Dan dia nggak pernah minta-minta Tahu nggak Kadang-kadang Abang-gakak Orang-orang itu Justru malah terlihat kaya Dan inilah menurut Al-Quran Orang kaya yang sesungguhnya Karena mata orang awam Melihat dia kaya Padahal dia sedang menutupi Kebutuhannya Jangan sampai ada yang tahu Udah Ini mental kaya yang Saya pengen ini kan Tiga hari kemarin Waktu di safar kucing Saya ngerenung gitu Iya hebat betul Ayat ini ya Nah ternyata Datuk Sibli Foundernya Bayitulman Sarawak Dipesankan ayat ini juga Sama gurunya Maka waktu saya Ngasih ayat ini Langsung Oh ini ayat yang dulu Waktu 24 tahun yang lalu Gurunya pesan sama beliau Ayat ini Masya Allah Saya bilang Datuk ini ayat yang kita Sedang Kempenkan Ya sabuhumul jahilu arniya aminat ta'affuf Al jahil Orang-orang yang Tidak tahu Tidak ngerti Tidak paham Tidak bisa baca Itu akan menyangka Oh udah kaya gitu Dan masih ada kan Bahasa-bahasa gini Jangan sedekah sama dia Dia udah mampu Pernah dengar tak? Nah itu kaum mendam-mending Ya sabuhumul jahilu arniya aminat ta'affuf Ada beberapa guru-guru Kiai-kiai Ustaz-ustaz Yang saya tengok Sangat menjaga izah da'wah Dia jamu orang makan Dia kasih orang Hadiah Oleh-oleh Apakah dia tidak membutuhkan? Dia punya kebutuhan Tapi dia memilih untuk Menutupi Alhamdulillah Nah ustaz yang tadi saya cerita Di pedalaman tadi Ada yang harus naik motor Hampir satu hari Untuk hanya sekedar Memandikan jenazah Karena warga disitu Sebagian besar mu'alaf Dan dia bilang Kami tidak tahu Cuma cara mengurus jenazah Yang masalah Kata ustaznya Kalau yang kodalullah Pas meninggal itu adalah Perempuan Karena tidak mungkin Dia yang mandikan Maka nyari lah Beberapa ibu-ibu Yang bisa Dan itu untuk sampai Ke kampung itu Sudah makan waktu satu hari Sekian puluh Mungkin sekian ratus ribu Atau mungkin juta Perjalanannya Nah abang kakak Yang baik Kita semua Tentu sedang berdoa ya Saya juga lagi Safar tuh kadang-kadang berdoa Ini tadi malam Alhamdulillah Baru sampai dari kucing Yang dua belas Baru sampai Pagi ini saya izin Pamit Yang enam Saya jalan Berangkat lagi Mohon doa Lagi ngapa sih Ayaman Lagi inilah Lagi belajar Lagi berusaha Mikirkan Orang-orang yang Mudah-mudahan Hari ini Bisa semakin banyak Kenal Allah Lewat berbagai platform Lewat berbagai macam Saya Terus terang Masih Mikirkan Ayat-ayat Begini ini Jadi perenungan gitu Ternyata PR kita Masih Panjang Antum berhadapan Dengan orang-orang Yang menghasut Berhadapan dengan Orang-orang yang Fitnah Kita menjaga izah Dibilang makan Duit umat Kita pakai Barang bagus Nanti Dibilang itu Hasil korupsi Betul-betul Mulut orang nih Nggak ada Filternya Dan Nggak ada Habisnya Maka buat Abang kakak Yang hari ini Ada di sosmed Antung Ngurusin Sosial media Bisa main Instagram Bisa main TikTok Tebal-tebalkan Telinga Siap-siapkan Ujian Bukan cuma Ujian Tapi juga harus Siap terima Dengan caci Maki Jalan dakwah ini Jalan yang sepi Yang mengakan Kita diam di Konter Nunggu infak Dibilang Tidak produktif Khut min amwalihim Sodakotan Turun kita ke pasar Turun kita ke Car free day Turun kita ke Apa namanya Ke tempat-tempat keramaian Dibilang Pengemis Tuh tengok tuh Anak buahnya Lukman tuh Si anak pun Nengoknya Masuk Jadi ngurus masjid Jadi suruh minta Minta Bees Cumanan tuh Mau nahan Lidah orang Saya nengok Video itu tuh Video yang Budak-budak Di pasar pelamboyan Ayo ayah bunda Mari berinfak Di sisi lain Terharu Di sisi lain Siap-siaplah Kena tembak orang Terpikir gak kita Itu konsekuensinya Dibilang Pengemis Nanti direkam Lalu bikin Caption sendiri Sebegini Menghinaikannya Da'wah Menjual ayat-ayat Allah Dengan harga yang murah Mengemis online Padahal Beberapa tukang sayur Yang disitu Mengucapkan apa Terima kasih Makasih dek Makasih dek Kami tak sempat Nak pergi ke munzalan Itu jauh Rumah saya di jeruju Alhamdulillah Datang nih ke pasar Bisa lah Kami berinfak Pengen Ibu infak Nak transfer Transfer Tak ngerti Ada gak yang bilang Makasih Ketemu orang Eh Ini amun zalan Di car free Biasa kami Nyari-nyari Kenapa tak ada Ada stand by Bang Ada yang ngomong gitu Ada Makasih ya Ini saya belanja Bagi ini Sekaligus juga Pengen infak Dia pengen car free Danya dapat pahala Di sisi lain Dia belanja Nolong sodara Kan gini Kalau kita Belanja di gerobak Sodara-sodara kita Belanja di dagangan-dagangan Sodara kita Itu kan sebenarnya Kita sedang nolong dia Untuk bayar sekolah Anaknya Ya Dia kan Bayar SPP Mungkin dia nak belikan Makanan Untuk anak istrinya Dia mungkin mau belikan Baju seragam Untuk anaknya Ada yang mungkin Sedang nabung Untuk umroh Untuk haji Abang kakak Lihatlah manusia itu Dengan Gacamata kasih sayang Begitu Kita belanja Ya kan Habis itu Kita lagi Apa Kita berinfak juga Jadi car free day Kita jadi punya arti Gitu Dagang dapat Support sodara dapat Habis itu Kita dapat Mendoakan Orang-orang yang Ada Membersamai kita Sampai jumpa